Diasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di LBHI menyegaskan pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, pemirsa penyematan Jenderal Kehormatan dinilai LBHI dan masyarakat Koalisi Masyarakat Sipil mengkhianati reformasi dan menambah dalam luka para korban dan keluarga korban penculikan reformasi 1998. Ini tentu sangat bertentangan dengan janji Pak Jokowi di Nawacita di mana dia akan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini juga bertentangan dengan semangat serta pengakuan dan penyesalan Presiden Jokowi terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di mana salah satunya adalah peristiwa penculikan aktivis yang dimana kita tahu bersama bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira tahun 1998 memutuskan ya menyatakan bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan gitu. Dan ini juga bagian dari kemudian memberikan rasa yang sangat tidak baik, memberikan rasa ketidakadilan yang sangat tidak baik baik-baik korban penculikan hingga hari ini korban penculikan masih menanti janji, masih menanti kewajiban, masih menanti hukum bekerja. Pemberian jenderal kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan bentuk pengkhianatan kepada mandat dari Komnas HAM, mandat Kejaksaan Agung yang selama ini tugasan untuk melakukan penyidikan dan penyidikan dalam dugaan-dugaan HAM berat masa lalu. Tentu ini juga membuat langkah mundur di mana bagian dari menutup langkah upaya-upaya untuk menghukum terduga-duga jenderal pelanggaran HAM berat. Dan ini bagian dari pemberian impunitas, pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan pelanggaran masa lalu. Kami mengecam dan kami mendesak Pak Jokowi untuk membatalkan pemberian ini. Terima kasih telah menonton!